Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sohbi wa manta biyahudah La haula wa la kuwata illa billah amma ba'du Puji syukur alhamdulillah Dengan fadil dan rahmatnya Kita semua tetap dalam badan sehat Walafiat Selamat tentosa tanpa ada halaman apapun Sehingga kita tetap dalam iman dan istiwamah Dalam ibadah dan amal solekullah Sekaligus kita alhamdulillah bisa ikuti Kajian juha spesial Ramadan ini Itu mari kita kerahkan puji syukur Dengan baca alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Salam dan salam Kita hadurkan untuk Rasulullah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai tauladan kita Sebagai Nabi dan Rasul yang kita harapkan Safaatnya Dan kita telah dijanjikan Akan diberikan syafaatnya Selanjutnya yang penting adalah Bagaimana kita mensyukuri Dengan lebih mencintai beliau Dan berusaha maksimal untuk Meneladani beliau Terus sekalian Kajian fikir puasa Pada kesempatan kali ini Yaitu tentang Berenang Menyelam Mencicipi Makanan Dan penonton Apakah Membatalkan puasa Ya Untuk membuka Pembahasan ini Saya sampaikan hadis Nabi Yang ada dalam So'abul iman Nabi bersabda Artinya Ajarkan kepada Anak-anak lakimu Berenang Dan panahan Dan ajarkan pada Wanita Al-mi'jal Menenun Kemudian ada hadis Dari Sahabat Umar Ibn al-Hattab Yang Dia tulis Dalam suratnya Yang ditujukan kepada Warga Sam Dia tuliskan Alimu Aulada Kumusibah Hatta Wal furusiyah Ajarkan kepada Anak-anakmu Laki maupun perempuan Berenang Dan furusiyah Furusiyah itu semacam Keterampilan Menggunakan senjata Untuk siap menghadapi perang Lebih khusus lagi Untuk Laki-laki Tentu saja Kemudian Dari Hadis Hadis itu Tentu saja Kita paham Bahwa Nabi Meneritakan Agar Membekali Anak-anak kita Dengan Keterampilan Berenang Tentu saja Ini Bagian hal Yang penting Diperhatikan Karena Semua dari kita Perlu Menyelamatkan diri Menjaga keselamatan diri Dan keluarga kita Baik di darat Maupun Di perairan Kalau Ketika sedang Ada air Apalagi yang cukup Dalam Tentu saja Keselamatan diri itu Akan bisa ditunjang Antara yang dengan Punya keterampilan Berenang Kemudian Ada perintah yang kedua Adalah Kecakapan Panahan Atau Menggunakan Panah Ya Tentu saja Itu zaman dulu Kalau sekarang Bisa juga Ditingkatkan Dengan Kondisi yang ada Sekarang Ya termasuk Keterampilan Menggunakan Senjata Api Atau senjata Yang lain Kembali ke Topik utama kita Apakah Berenang Termasuk juga Menyelam Itu Membatalkan Puasa Ketika seorang Yang melakukan Renang Atau Menyelam Itu Sedang berpuasa Untuk menjawab itu Saya Sempat Baca-baca Ada Bacaan Yang disampaikan Oleh Beberapa Ulama Dalam Tek Arabnya Saya Bacakan Ida Kana Yagliku Ala Dhani Sabeh Adam Tuhu Lilma Ilama Idhatih Minal Famih Awil Anfi Apabila Kuat Dugaan Bagi Orang Yang Berenang Tidak Akan Ada Air Yang Masuk Ke Arah Lambung Kedalam Lambung Melalui Mulut Maupun Hidung Nya Wakana Yuksinus Sibahata Bi Hayy Sujad Manul Hifadu Ala Minasyamihi Palabak Sa'alehihi Na'idin Minas Sibahati Dan Dia memang Punya Keterampilan Baik Dalam Berenang Sehingga Dia Bisa Menjamin Keterjagaan Puasanya Maka Tidak Apa-apa Dia Melakukan Aktivitas Berenang Hukum Berenang Bagi Orang Yang Berpuasa Itu Sama Dengan Hukum Orang Yang Mandi Ketika Dia Sedang Berpuasa Ulama Sudah Menjelaskan Dengan Jelas Dengan Tegas Bahwa Mandi Bagi Orang Berpuasa Itu Boleh Walau Littabar Rudi Fafat Meskipun Tujuan Mandi Itu Hanya Untuk Mengademkan Diri Karena Suasana Sangat Panas Terik Apalagi Sedang Puasa Dia Kepingin Mandi Dengan Tujuan Biar Adem Itu Diperbolehkan Oleh Ulama Ada Satu Bab Yang Cukup Menarik Berkaitan Dengan Mas Allah Berenang Bagi Orang Yang Puasa Tetapi Dalam Teknya Tidak Langsung Berkaitan Dengan Berenang Masalah Mandi Imam Al-Bukhari Dalam Kitabnya Al-Jami' As-Sahid Menuliskan Babu Al-Bukhari Sobat Ibn Umar Membasai Baju Kemudian Mengenakan Baju Itu Pada Dirinya Padahal Dia Ketika Itu Sedang Berpuasa Ini Dengan Membasai Seluruh Tubuh Dan Itu Tetap Saja Boleh Imam As-Sahid Masuk Ke Pemandian Air Panas Ketika Dia Sedang Berpuasa Imam Al-Hasan Menyatakan Tidak Berbahaya Artinya Tidak Berdosa Orang Yang Berpuasa Itu Berkumur Dan Mendinginkan Diri Dengan Mandi Meskipun Dia Sedang Puasa Sobat Anas Berkata Imam Anas Menyatakan Saya Punya Abizyan Abizyan Itu Dalam Keterangan Ibnu Hajar Abizyan Adalah Batu Besar Yang Dilobangi Sehingga Menjadi Semacam Wadah Air Yang Besar Tetapi Terbuat Dari Batu Lebih Lanjut Ibnu Hajar Menyatakan Abizyan Mele Anas Itu Besar Penuh Dengan Air Kemudian Imam Anas Masuk Kedalamnya Karena Merasa Kepanasan Untuk Mendinginkan Dia masuk Kedalam Abizyan Kedalam Wadah Berisi Air Yang Terbuat Dari Batu Itu Dan Ketika Itu Imam Anas Sedang Berpuasa Kemudian Masih Ada Riwat Lain Yang Ada Dalam Kitab Al-Wuhni Justiga Halaman 18 Abubakar Al-Athram Meriwayatkan Dengan Sanatnya Bahwa Sohabat Ibni Abbas Masuk Pemandian Air Panas Ketika Dia Sedang Dalam Posisi Puasa Yang Mandi Bukan Sekedar Ibnu Abbas Tapi Dia Bersama Beberapa Muridnya Pada Bulan Ramadan Saya Masih Sampaikan Ketiban Yang Lain Dalam Fatawa Allah Jinnah Adda'imah Disana Disampaikan Ini Yang Langsung Berkaitan Dengan Topik Kita Berenang Bagi Orang Yang Berpuasa Boleh Berenang Pada Siang Ramadan Tetapi Sebaiknya Orang yang Berenang Itu Menjaga Diri Bagaimana Agar Tidak Sampai Ada Air Yang Masuk Kedalam Perutnya Bagaimana Menata Mengambil Cara Agar Tidak Ada Air Yang Masuk Lewat Mulut Maupun Hidung Yang Menuju Ke arah Lambung Ke arah Perut Kemudian Ada Pernyataan Dari Imam Usaimin Yang Menyatakan Tidak Berdosa Orang Yang Berkuasa Itu Melakukan Kegiatan Renang Dia Punya Hak Untuk Berenang Sebagaimana Dia Gendaki Kita Tahu Ada Beberapa Gaya Renang Mau Gaya Bebas Mau Gaya Punggung Gaya Kupu Kupu Terserah Yang Mending Dia Bisa Berenang Atau Dia Menyelam Di Dalam Air Tetapi Ada Catatan Tetapi Dia Harus Berusaha Maksimal Bagaimana Agar Tidak Ada Air Yang Masuk Ke Perut Dengan Usaha Maksimalnya Untuk Tidak Ada Air Yang Masuk Ke Perut Itu Dia Juga Menyatakan Tidak Berdosa Orang Yang Puasa Itu Menyelam Di Dalam Air Atau Mengambang Di Dalam Air Dalam Arti Berenang Jadi Beberapa Catatan Yang Saya Sampaikan Kita Bisa Memahami Bahwa Aktivitas Mandi Di Kamar Mandi Atau Di Mandi Atau Bahkan Renang Di Kolam Renang Atau Di Sungai Atau Di Tempat Lain Itu Prinsipnya Sama Dengan Mandi Hukumnya Diperbolehkan Bagi Orang Yang Puasa Yang Penting Adalah Bagaimana Orang Yang Berpuasa Yang Sedang Mandi Atau Sedang Berenang Itu Berusaha Agar Tidak Ada Air Yang Masuk Lewat Mulut Atau Lewat Hidung Yang Menuju Perut Itu Yang Penting Diperhatikan Selanjutnya Tentu saja Kita Tahu Bahwa Puasa Itu Prinsipnya Adalah Al Al-Imsak Al-Imsak Dan Dari Im-sak Itu Kita Dilatihkan Untuk Benar-benar Patuh Kepada Allah Dan Semua Dilakukan Dengan Penuh Kejujuran Ya Karena Memang Puasa Itu Karena Bentuknya Adalah Meninggalkan Aktivitas Makan Minum Dan Memasukkan Makanan Lain Atau Perbuatan Lain Yang Membatalkan Puasa Karena Dalam Bentuk Meninggalkan Aktivitas Maka Yang Paling Tahu Adalah Sebetulnya Allah Dan Kita Masing-masing Jadi Andai Kata Ada Orang Mandi Tapi Ternyata Sambil Curang Minum Ya Tentu saja Dia yang Mencurangi Dirinya Sendiri Dia yang Mengkhianati Abinya Sendiri Dia yang Coba Berbohong Pada Allah Padahal Tidak Bisa Dibohongi Tetapi Ulama Tetap Menyatakan Berkumur Itu Boleh Tetapi Yang Dalam Yubalik Agak Berlebihan Dalam Berkumur Terlalu Kedalam Atau Bagaimana Itu Yang Diharapkan Tidak Dilakukan Dari Orang Yang Berpuasa Yaitu Masalah Berenang Dan Menyelang Ya Kemudian Masalah Mencicipi Makanan Saya kira Siapapun Yang Masak Bahkan Kadang-kadang Kita Lihat Siap Yang Ahli Dalam Bidang Masak Memasak Saja Tetap Saja Kita Bisa Melihat Mereka Seringkali Masih Perlu Mencicipi Apa Yang Dia Masak Apa Yang Dia Berikan Dari Sekian Bumbu Itu Sudah Pas Atau Ada Yang Perlu Ditambah Pertanyaannya Adalah Ketika Orang Sedang Puasa Ibu Maupun Bapak Atau Siapapun Sedang Masak Kemudian Perlu Mencicipi Itu Membatalkan Puasa Itu Membatalkan Yang penting Pertama Ada Diketahui Mencicipi Itu Apa Kalau Mencicipi Hanya Sekedar Ujung Lidah Itu Merasakan Dari Masakan Yang Sangat Sedikit Hanya Seujung Sendok Kemudian Setelah Dicicipi Langsung Dimuntahkan Diludahkan Maka Hal demikian Itu Tentu saja Itu Bukan Ada Tujuan Makan Bukan Untuk Mengenyangkan Juga Bukan Untuk Makan Meskipun Sedikit Dalam Kodi Yang Semacam Itu Boleh Tidak Apa-apa Orang Ketika Masak Mencicipi Tapi Kalau Mencicipi Dalam Bentuk Setengah Piring Satu Piring Tentu saja Itu Makan Dan Itu Membatalkan Puasa Kira Masalah Mencicipi Semacam Ini yang Saya Sampaikan Jadi Mencicipi Ibu-ibu Mbak-mbak Atau Bapak Yang diminta Oleh Sang Istri Untuk Mencicipi Apanya Dimasa Bantu Saja Untuk Mencicipi Tetapi Mencicipi Hanya Sekedar Untuk Merasa Dengan Ujung Lidah Kemudian Diludahkan Kalau Memang Masih Khawatir Ini Ada Rasa Yang Melekat Ya Coba Berkumur Tetapi Juga Tidak Berlebihan Secara Berkumurnya Dan Dalam Beragama Diingatkan Oleh Nabi Tidak Akan Pernah Ada Orang Yang Bersikap Sangat Keras Dalam Menjalani Agamanya Kecuali Agama Akan Mengalahkan Dia Artinya Ketika Orang Bersikap Terlalu Keras Dalam Menjalani Agama Termasuk Ini Mencicipi Masih Ada Rasa Asin Rasa Sedap Rasa Apa Yang Melekat Pada Lidah Harus Bagaimana Apakah Harus Dicuci Lidahnya Itu Termasuk Tersatu Dalam Beragama Saya Tidak 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 Perlu Seperti Itu Yang Penting Setelah Mencicipi Diludahkan Kalau Masih Agak Terasa Kuat Coba Berkumur Saja Dan Sudah Cukup Tidak Ada Niatan Makan Untuk Membatalkan Puasa Kemudian Yang Terakhir Tentang Nonton Sudah Sekalian Kita Sebagai Orang Yang Beriman Diingatkan Nabi Pulukum Ra'in Siapapun Dari Kita Itu Sebagai Orang Yang Mengembalakan Orang Yang Memimpin Tidak Memimpin Orang Lain Tapi Memimpin Diri Kita Sendiri Hati Kita Pikir Kita Rasa Kita Dan Seluruh Anggota Tubuh Kita Termasuk Yang Banyak Diingatkan Oleh Imam Al-Huyali Dalam Kitab Bidayah Tul-hidayah Kitab Yang Kecil Bisa Kita Temukan Pada Asia Tulisan Pinggir Pada Kitab Min Hajul Abidin Ada Juga Dicetak Tersendiri Kitabnya Kecil Diingatkan Bahwa Diantara Yang Penting Dijaga Dari Anggota Tubuh Kita Dan Kalau Gagal Menjaganya Kita Bisa Menerima Resiko Bahkan Mungkin Menghancurkan Kehidupan Kita Di Dunia Ini Atau Kehidupan Yang Akan Datang Adalah Mata 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 Itu Bisa Menjadi Media Yang Baik Membantu Masuknya Ilmu Bisa Juga Memberikan Masukan Tentang Apapun Yang Kita Lihat Alam Yang Indah Maupun Fenomena Yang Sangat Menakutkan Bisa Juga Untuk Nonton Film Di HP Maupun Di TV Atau Media Yang Lain Permasalahnya Adalah Apakah Film Yang Ditonton Atau Sinetron Yang Ditonton Itu Ada Nilai-nilai Yang Baik Atau Yang Dikandungi Ada Nilai-nilai Yang Buruk Jadi Sebetulnya Bukan Masalah Sinetron Tetapi Sinetron Itu Isinya Apa Pesan Yang Ada Disitu Apa Film Yang Ditonton Itu Mengarahkan Kemana Kalau Kira-kira Lebih Banyak Mendorong Ke Arah Yang Yang Porno Atau Maksiat Lain Tentu Saja Hal Semacam Itu Tidak Baik Saya katakan Tidak Baik Karena Ya Apapun Yang Bisa Mendorong Pada Perilaku Yang Tidak Baik Itu Prisipnya Tidak Baik Ada Al-Wasilah Diberikan Hukum Al-Hoyah Jadi Apapun Yang Menghantarkan Pada Yang Baik Itu Baik Apapun Yang Menghantarkan Pada Yang Tidak Baik Itu Tidak Baik Kemudian Apakah Membatalkan Puasa Kalau Membatalkannya Tidak Kecuali Kalau Dipahami Membatalkan Dalam Tanda Petik Adalah Membatalkan Pahala Puasa Maka Apapun Yang Tidak Baik Apapun Maksiat Pembangkangan Pada Aturan Syariat Baik Dalam Bentuk Meninggalkan Perintah Atau Sebaliknya Malah Melanggar Larangan Semua Itu Bisa Dalam Tanda Petik Membatalkan Puasa Dalam Arti Membatalkan Pahala Puasa Karena Memang Puasa Mengajarkan Untuk Berproses Meningkatkan Takwa Sehingga Ketika Ada Apapun Yang Sebaliknya Merusak Proses Meningkatkan Takwa Itu Membatalkan Puasa Membatalkan Pahala Puasa Ada Hadis Nabi Yang Menyatakan Homsun Yuktir Nasoim Ada Lima Hal Yang Membatalkan Puasa Disitu Disebutkan Andralin Adalah Berbohong Apalagi Berbohong Dikuatkan Dengan Sumpah Itu Termasuk Hal Yang Disebutkan Membatalkan Puasa Tentu Saja Apapun Sebetulnya Yang Secara Substansial Itu Berupa Maksiat Sebetulnya Membatalkan Puasa Ingat Ada Hadis Nabi Yang Dengan Tegas Ada Beberapa Orang Yang Berpuasa Dia Tidak Mendapatkan Apa-apa Dari Puasanya Kecuali Hanya Lapar Dan Dahaga Ini Yang Dimasukkan Nabi Adalah Orang Yang Berpuasa Tetapi Gagal Mencapai Tujuan Puasa Puasa Iya Tapi Judi Tetap Berjalan Biasa Berbohong Tetap Berjalan Berjualan Dengan Banyak Sumpah Untuk Menguatkan Kelaris Kejualan Juga Tetap Berjalan Itu Akhirnya Nilai Puasanya Gagal Diwujudkan Dalam Hidupnya Itu Sama Dengan Batal Puasanya Kiranya Ini yang Saya Sampaikan Para Bapak Para Ibu Para Peserta Baik Yang Bisa Mengakses Lewat Jum Atau Mengakses Lewat Lain Saya Sampaikan Terima Kasih Ada Kurang Dan Hilah Saya Mohon Bada Allah Dimaafkan Dan Bada Seles Kalian Kalau Ada Salah Dari Saya Bisa Koreksi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima Kasih Atas Penjelasannya Namun Sebelumnya Ini ada Dua Pertanyaan Mohon Bisa Dijawab Yang Pertama Bagaimana Agaknya Menggunakan Tabung Oksigen Seperti Yang Di Umumnya Penyelam-penyelam Kemudian Yang Kedua Ketika Seseorang Itu Melakukan Aktifas Berenang Itu Tidak Sengaja Air Itu Masuk Kemulutnya Atau Terminum Karena Mungkin Terlalu Dalam Sehingga Kelelep Atau Gimana Itu Bisa Dikategorikan Dengan Tidak Sengaja Atau Bagaimana Pertanyaan Yang Bagus Untuk Aktifitas Menyelam Andai kata Dibantu Dengan Alat Tabung Selam Yang Tidak Sengaja Tabung Itu Memberikan Oksigen Bagi Yang Bersangkutan Apalagi Kalau Penyelam-penyelam Profesional Yang Memang Diberikan Tugas Itu Termasuk Mungkin Mereka Yang Aktif Di Profesi Selam Termasuk Di Angkatan Laut Orang-orang Yang Menyelam Apalagi Dibantu Dengan Oksigen Pada Tabung Itu Prinsipnya Tetap Tidak Membatalkan Puasanya Selama Tidak Secara Sengaja Dia Ingin Minum Dan Saya yakin Sebetulnya Orang yang Renang Apalagi Kalau di Laut Tidak Ada Yang Minum Karena Semua Tahu Air Laut Itu Kandungan Garam Sangat Besar Dan Itu Tidak Baik Untuk Kesehatan Manusia Tetapi Kadang Terjadi Ketika Dalam Aktivitas Renang Ada Yang Secara Tidak Sengaja Ada Sedikit Yang Masuk Kalau Hal Semacam Itu Bila Dimungkinkan Untuk Ketika Masuk Itu Dimuntahkan Dimuntahkan Tapi Bila Tidak Dimungkinkan Hal Yang Tidak Sengaja Itu Tidak Membatalkan Puasanya Hampir Mirip Sama Dengan Ketika Orang Berkumur Itu Tetap Saja Boleh Berkumur Tetapi Ketika Berkumur Ternyata Ada Sisa-sisa Yang Sulit Untuk Dikeluarkan Sehingga Masuk Dalam Perut Tentu Saja Itu Tidak Membatalkan Puasa Membatalkan Puasa Itu Kalau Berkumur Tapi Sekaligus Berniat Untuk Memasukkan Air Untuk Minum Itu Yang Hukumnya Membatalkan Puasa Jadi Andai Kata Orang Berenang Dengan Bawa Alat Pendukung Tabung Oksigen Itu Malah Lebih Baik Yang Penting Bagaimana Berusaha Agar Kalau Profesional Saya Kira Sangat Agar Tidak Terminum Air Tapi Kalau Orang Yang Berlatih Kemudian Andai Kata Ada Yang Secara Tidak Sengaja Masuk Insya Dimaafkan Oleh Allah Kemudian Yang Pertama Kedua Sudah Saya Senggung Sedikit Kalau Orang Berenang Kemudian Sebetulnya Dalam Dugaan Orang Sudah Biasa Renang Dia Secara Umum Bisa Menjaga Diri Untuk Tidak Ada Air Yang Masuk Lewat Tetapi Andai Kata Karena Suatu Hal Entah Kalau Dia Berenang Di Sungai Kemudian Dia Tertarik Oleh Pusaran Air Sungai Sehingga Dia Tertarik Kedalam Agak Lama Ketika Dia Megap Megap Di Dalam Kemudian Ada Yang Masuk Kemulut Dalam Keadaan Semacam Itu Karena Dia Terpaksa Bukan Maunya Dia Untuk Minum Tapi Dipaksa Oleh Keadaan Ada Yang Masuk Saja Akan Beda Kalau Secara Sengaja Itu Minum Tapi Dalam Kondisi Wajar Biasanya Orang Yang Bisa Renang Bisa Menjaga Jadi Apa Yang Di Luar Kontrol Diri Orang Itu Memang Hukumnya Dimaafkan Terpaksa Minum Karena Megap Di Dalam Air Tertarik Oleh Pusaran Kiranya Ini Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Ada Satu Lagi Dari Statsukeng Apakah Ada Perbedaan Puasa Yang Sah Menurut Fikih Yaitu Menahan Lapar Haus Dan Simak Di Siang Hari Dengan Puasa Yang Magul Menurut Tasawuf Atau Menahan Indra Terima Kasih Saya Kira Ini Masalah Pendekatan Ketika Ulama Fikih Itu Lebih Banyak Melihat Dari Pendekatan Yang Bisa Diamati Ketika Orang Puasa Dia Tidak Makan Tidak Minum Tidak Jima Tentu Saja Dia Sudah Sah Puasanya Artinya Selama Menjauhi Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Semua Itu Bisa Diamati Tetapi Kalau Ulama Tasawuf Selain Memperhatikan Apa Yang Tampak Bahwa Orang Puasa Itu Harus Menjaga Dari Hal-hal Apapun Yang Membatalkan Puasanya Tetapi Ulama Tasawuf Lebih Memperhatikan Tambahannya Adalah Bahwa Tujuan Puasa Yang Untuk Meningkatkan Kualitas Tak Puasa Seorang Kalau Al-Hasam 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 Takun Takun Berarti Proses Peningkatan Takwa Dan Kita Tahu Apapun Yang Puasa Sudah Bertakwa Tapi Dengan Puasanya Diharapkan Bisa Ada Peningkatan Ketakwaannya Secara Kualitatif Tentu Saja Nah Dari Situ Ulama Menghendaki Atau Melihat Bahwa Puasa Itu Selain Puasa Lahir Dalam Bahasa Mereka Ada Puasa Batin Puasa Batin Artinya Ruhaninya Lebih Tertata Dengan Lebih Mentaati Atau Lebih Meningkatkan Ketaatan Bada Allah Sehingga Dari Situ Mereka Menyebutkan Ada Istilah Batal Puasanya Ketika Orang Dia Puasa Tetapi Banyak Melakukan Maksiat Sehingga Secara Pikih Tidak Batal Tetapi Secara Ruhani Sebetulnya Dia Batal Dalam Pindang Pendekatan Pasawo Sehingga Terbaik Saya kira Kita Memperhatikan Puasa kita Secara lahir Maupun Batin Itu yang Terbaik Tapi Andai kata Baru Ada dalam Kemampuan Puasa secara lahir Itu pun sudah Berpahala Sudah baik Tapi Peningkatan Sampai Puasa Batin Itu akan Lebih baik lagi Kiranya Terima kasih Terima kasih Atas Jawabannya Untuk Mengakhiri Asara Kajian Dua Pada Pagian Ini Marilah Kita Tutup Dengan Bersama-sama Baca Hamdallah Dan Doa Alhamdulillah Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla Illa Anta Astau Firuka Wa Duk Bila Dari Saya Kurang Dan Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh